Dua orang warganya yang diketahui merupakan pasangan suami istri ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya, diduga menjadi korban pembunuhan. Selain kedua korban, anak korban yang baru berusia 14 tahun juga ditemukan dalam kondisi kritis, tak jauh dari jasad kedua orang tuanya. AM, anak korban yang paling tua, tak kuasa menahan tangis mengetahui tragedi yang menimpa keluarganya. Apalagi AM diketahui menjadi orang pertama yang mengetahui peristiwa berdarah yang terjadi di rumahnya. Polis yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan evakuasi terhadap jasad PP dan sang istri SB. Sementara MV, anak korban yang kritis, langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara di Mamuju untuk menjalani perawatan intensif akibat luka-luka yang dideritanya. Peristiwa berdarah ini pertama kali diketahui anak korban AM yang langsung meminta pertolongan warga begitu mengetahui kedua orang tuanya tewas dan sang adik kritis. Bersama warga, AM langsung masuk ke rumah untuk memastikan kondisi ketiga korban dan warga pun langsung melaporkan peristiwa ini kepada polisi. Pas saya lewat di jalanan, panggil ke anaknya, bilang sini kuliahkan kak bapak ku apa sudah mati atau bagaimana. Saya langsung lari masuk menangis kak ih, sampai kak di dalam, udah pak itu terlentang tiga orang. Memang ditemukan tadi suami istri menjadi korban dan sudah dibawa ke puskesmas tadi untuk lakukan pemeriksaan di sungai trotter itu untuk anaknya yang laki-laki dihujudkan. Saya berharap. Hasil olah TKP petugas menyebutkan kedua korban tewas menerita luka serius pada bagian kepala. Meski demikian, polisi belum bisa memastikan motif pelaku tega berbuat keji pada para korban. Apakah murni pembunuhan atau tindak perampokan?